Intro Menjelang arus mudik lebaran 2019, Polres Majalengka mengecek pembangunan permanen pos pelayanan dan pengamanan di Tol Cipali Res Area Kilometer 166. Hal ini dilakukan sekaligus demi kenyamanan anggota keamanan yang akan mengamankan arus mudik lebaran 2019 di lokasi res area Tol Cipali. Menurut pantauan di lapangan, sementara bangunan yang akan dipergunakan anggota keamanan masih dalam 80% tahap pembangunan. Bangunan segi permanen ini sengaja ditempatkan tak jauh dari jalan tol dan pintu masuk res area. Hal ini agar memudahkan petugas memantau arus kendaraan pengguna jalan tol. Kegiatan pengecekan ini juga dilakukan untuk memastikan apakah bangunan pos PAM tersebut sudah bisa digunakan atau belum di arus mudik lebaran nanti. Di masing-masing pos, para personil juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung dan alat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, seperti tindakan terorisme. Ya, pembangunan pos PAM juga kita sudah siapkan semuanya, baik di kilometer 166 maupun 164. Kalau di 166 insya Allah sudah selesai semuanya, untuk 164 memang hanya fondasinya saja. Ini permanen-permanen pos PAM? Ya, fondasi untuk pos PAM di 166 dan 164 permanen. Bagi bentuk-bentuk arus lawlitas? Ya, tentu menunjukkan kesiap-siagaan kita dan nanti kita pasang seluruhnya CCTV untuk memonitor situasi yang ada baik di jalan tol maupun yang ada di res area. Terima Jaleng Kajawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima Jaleng Kajawa Barat, Eduard Rusp istedi. Terima kasih.